Halo guys, sekarang kita lagi menuju ke Curug di Sentul Jadi kita baru mulai jalan tadi jam 7 Kita lewat tol ke Bonjerug dan di West Menunjukkan kita akan sampai 1 jam 20 menit lagi Jadi ikutin kita terus Nah ini Curugnya itu, aku tau lokasi dari temen aku namanya Audi Thank you Audi Namanya Curug Putri Kencana Nah terus ada banyak nih guys, Curugnya Apa ke kanan ya? Kita ikutin West apa ikutin ini? Di maps lurus Di maps lurus, ikutin kanan lah ya Serius Bingung nih kita tanya orang banget ya Gimana ya Pak, numpang nanya Kalau mau ke Curug, masih lurus lagi apa kemana ya Pak? Curug mana ya? Curug Baliung Curug Baliung Iya Kurang tau ya, saya kan dari kurang sana Oh gitu, Makanya, makasih Pak Iya, kalau nggak tau kenapa nanya Iya kan, Curug mana? Curug mana? Saya kurang tau Bener-bener, seorang udah nggak tau nanya lagi Kepo ya Coba, coba tanya orang warung Mana update-nya? Tundur Padahal di waste itu masih 8 menit lagi lurus Tapi kita tadi tanya orang warung Katanya, bener nih Ada pelangnya, kita disuruh belok kanan Jadi tracknya juga ini Membingungkan Ini sudah mulai membingungkan Dan kecil banget Aku bawa mobil Fortuner Lumayan nih Disini udah nggak ada signal Udah sampai pos ini Kita langsung parkir Nanti ada orang arahin parkir Hah, cepet nyampe-nya Pagi, Pak Masih jauh nggak sih, Pak? Tidak, deket sih Hampir bangsa ukuran 15 menit nyampe ya? 15 menit jalan kaki ya? Naik aja berarti langsung Ya, naik Saya juga jaga dia Udah lama nggak jalan-jalan Dibisur bilang 15 menit Rasanya kayak 1 jam ya Teman-teman, tadi yang dari jalanan susah tadi Pokoknya Kalian cuma nyetir Kira-kira 1-2 menitan doang Jadi kita dikawal sama bapaknya Tapi bapaknya naik motor Kita jalan kaki By the way Ini lumayan agak licin ya Dek, dek Udah kedengaran suara air terjunnya, guys Dek, pelan-pelan kita tungguin gue Licin Alam sudah memanggilku, dek Dek, pelan-pelan tungguin aku Orang tuh ya, kalo ceweknya lagi ini Gandeng, pelan-pelan ini tinggal aja kesana Bye Ih, begini nih Aslinya Ya, kita sudah sampai di Curug Tapi bohong Tiket masuknya per orang 25 ribu Perjalanan kita ditemani sama Pak Katel Pak Katel kan yang ini ya? Ketapel Oh, ketapel Krik, 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 krik Krik, krik, krik Baby, take my hand I want you to be my husband Berarti kalo kesini pake sendalnya Cause you're my eye Harus pake sendal yang enak Karena ini dari tadi jalanannya lumayan Aku cinta kamu 3 ribu Karena jalanannya lumayan Lumayan apa? Manjak, turun, licin, batu-batu Ada berapa Curug, Pak? Kalo sudah manima itu ada berapa ya? Empat, empat Curug Lari dong, ceh Ada haknya gak bisa, ah Dia tuh, ada haknya jangan pake yang kayak gini Not recommended Pakainya sendal gunung aja Ya Ini kita sampe di Curug yang pertama Aku mau mandi Juga Kata bapaknya ini Curug yang pertama ini buat anak-anak Karena cetek Tapi nanti ada di atas Loncatannya ada 10 meter Tingginya 6 meter Boleh berenang gak? Boleh Syaratnya cuma 1 Bisa berenang Curug pertama Yang kalo kalian dateng kesini Kalian akan temuin Ini katanya cetek Tapi di bagian tono Kurang lebih Kedalamannya 3 meter Jadi buat kalian kalo yang Belum-belum bisa berenang Bisa nih disini Karena ini kan kecil Disini cuma cetek Cuma sepaha kalian Sepaha apuh Tapi kalo kalian makan kesono Akan makan ke dalam Karena kedalamannya 3 meter Lagi tes Tes apa? Tes air Baru nyumplungin kaki aja Lumayan dingin guys Tapi kita gak akan main disini Karena aku akan Basah-basahin diri aku Di puncak kenikmatan Curug ini Satu, dua, tiga, video Yooo Nasib cowok dari tadi Gak bisa foto duluan Disuruh pegangin tas dulu Padahal disuruh taruh dari tadi Di sana biar gak ribet Sekarang dia baru keliatan lah Tuh ribet ya Pas naik gunung peraw Pos satu, pos dua Itu dekat Pos tiga juga dekat Tiga keempat jauh Ini juga sama nih Pertama dekat Dua sama tiga Berdekatan banget Ini keempatnya Naiknya 30-40 menit Bawa apa pak? Semangka Semangka Oh nangka Nangka Buat kalian-kalian yang mau naik kesini Kalo gak pake sendal yang rigit Terus jangan bahan karet Karena licin banget Tapi kalo gak pake sepatu gunung Karena jalan itu berlumpur Aku pake sendal jepit Tadinya aman Tapi semenjak udah kena licin Dan ada lumpurnya Jadi licin banget Malah jadi Memperlambat Kita punya gerakan Kita lagi di bambu-bambu begini Aku dari tadi sepanjang di bambu ini Banyak denger suara-suara Dia tertak-letak gitu Ternyata itu suara bambu ditebang Sudah sampai di puncaknya Terus disini Ada WC terbuat dari kare bambu Terus menurut aku lumayan worth it Karena bagus tempatnya Terus WC juga gak kotor Walaupun cuma semen doang Tapi dia bersih banget Bagus Ini buat kalo orang-orang beginner Ini adalah curug yang paling tinggi Namanya curug love Terus di atasnya lagi tuh Ada namanya curug kapas Curug kapas itu gak bisa dilewatin beginner Karena kenapa Jalannya cuma jalan setapak Dan itu tebing Dengan posisi kita kayak gini Gak memungkinkan Kalo disini jarak tempunya Menurut aku pribadi Masih bisa ditempu Sangat masih bisa ditempu Masih manusiawi banget Gak perlu khawatir Di puncak ini Soalnya ada WC juga Terus juga ada warung Yang jualan minum Walaupun aku sekarang baru liat Cuma jual aqua Prefer weekdays Kalo liatan kesini Karena kalo weekdays itu Pengunjungnya Gak lebih dari 100 kata bapaknya Tapi kalo Jumat itu tentatif Dia kadang sepi Kadang kalo lagi rame Rame banget Jangan pernah satu minggu Kalo kalian mau cari foto Mau video Mau cari tenang Mau cari santai Karena jumlahnya 800 kata Sampai sudah di puncak Curug love Love Aku tau sekarang kenapa Ini kasih nama Love Karena dia ada dua mata air When I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun Close to the sun Aku rada takut sih buat napakin kaki kebawah Karena takut ada lintah atau bilatan semacamnya Jadi kita udah selesai main di curugnya Yang aku suka airnya dingin banget Cuma tadi karena tendal aku putus Jadi sakit naiknya guys Ya sebenernya kayak buat refreshing aja sih Yang bisa dilihat cuma air terjun Dan menikmati Airnya yang dingin dan sucuk Padahal tadi Rame gak mau kesini Tapi giliran sampai sini mau foto Cuma foto Tapi aku gak main air Aku gak main air gak nyemplung Karena aku gak mau Padahal tadi ngomong gini Tadi aku gak kuat lagi deh Aku dibawa aja Paling gak atas Teg-teg doang Iya kan Teg-teg doang Aku gak main Tapi foto Ya emang harus foto Soalnya disini Babatuan Dumpur Dumpur Perut mana perut Sekarang kita mau makan dulu Isi perut dulu Aku sama Bakti Beli seperti bisa Indomie Disini ada warung Isinya lumayan nih Ada snack Ada kopi Ada Indomie Ada pop mie Ada Ibu Amsia Warungnya Ibu Amsia Katanya Ibu Amsia minta diramein Makanya dateng sini Makan cuy Makan Indomie Habis berenang itu Makan gini paling enak Makanya Ini yang aku tuh Dibagi Mimpi Lihat guys Aku harus nyeker Jalan kayak gini Ini masih belum apropos Ini copyright 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 Oh iya iya Lihat guys Ini suaranya segini Di ketek aku makin pinteng Di ketek aku makin pinteng Kenapa? Dek ngapain Dek? Oh kayak bakar Oh kayak bakar Pusno 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 lagi ambilin kawai bakar Udah ya Udah ya Lagi pandu nenek-nenek guys Dan banyak batu Ini batu campur lumpur Mantap Ini temen-temen semua Ini Untuk pertama kali dalam Hidup aku Aku mau loncat 6 meter 6 meter Terus Lihat Kalian lihat nanti ya Ini bener-bener serem banget Tapi aku gak mau hidup Dalam penasaran Jadi aku mau coba Wow Wow Tidak 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 Jadi barusan Nyobain loncat dari 6 meter Cuman penasaran dong Awalnya dari dekat itu langsung Duk-duk-duk-duk Tapi udah loncat di atas Terusnya Udah tenang Jadi mau loncat lagi malah Nah itu aja temen-temen semua Kegiatan kita hari ini di Curug Hari ini aku mau kasih kesimpulan nih sama Rere Mengenai indahnya liburan di Curug ini Jadi aku mau jelasin dari Accessibility nya Yaitu Untuk kesini itu menurut aku Cukup gampang Cukup mudah Bisa dipakai motor Bisa dipakai mobil juga Walaupun Di trier-trier Mobil itu rada susah Masuknya Karena jalannya rada kecil Tapi mobil aku aja Mobil gede masih Muat Terus disini Fasilitasnya juga oke Disini ada guide nya Disini juga ada warung-warung Cuman kalo weekdays warung-warungnya itu lebih Gak semuanya buka Tapi ada Dan ada toilet umum juga Toilet umumnya juga relatif bersih Aku mau bahas tiga What to do, what to see, dan what to buy Yang what to do itu Yang kalian bisa lakuin disini Itu pasti kalian trekking Kalian main air terjun Kalian lompat-lompat Air terjun nya dingin banget Enak, segar Foto-foto, video Ya betul Yang what to see Apa yang kalian bisa lihat Menurut aku pemandangannya Disini Pemandangannya cukup bagus Kayak asri Ya, asri Dan yang kalian harus beli adalah Minum Terus Sendal gunung Itu wajib banget Tentu aku Nyaker pada ujungnya Karena Pengalaman aja Pokoknya jangan pake sepatu Karena abis cemplu pake sepatu juga gak Satu sampai sepuluh Kamu kasih berapa? Satu Dua Tiga Tarik kasih tujuh Aku kasih delapan Jadi very worth it Jadi buat kalian kalo di Jabodetabek Bingung mau kemana Belum pernah kesini Langsung aja kesini Jangan lupa like Comment Dan subscribe See you on another video Bye Bye